Intro Sebanyak 81 mahasiswa ITP Adias Pemalang di WISUDA Para mahasiswa yang di WISUDA itu berasal dari program studi PRODI Di 3 manajemen perusahaan, S1 manajemen, dan S1 akutansi Acara itu dikelar di salah satu hotel pada hari Rabu 4 Oktober 2023 Dalam acara WISUDA itu, ITP Adias memberikan penghargaan kepada 3 WISUDAWAN terbaik dari masing-masing PRODI Selain dikalungkan selempang oleh Ketua Senat atau Rektor ITP Adias Pemalang, Haji Nurusadi Para WISUDAWAN terbaik ini juga menerima tabungan dari Bank Jateng Yang secara simbolis diserahkan oleh perwakilan Bank Jateng Pemalang Selanjutnya dilakukan penyerahan pelakat kepada 2 WISUDAWAN yang memiliki hasil penelitian terbaik Dan artikel jurnal penelitiannya akan dipublis di jurnal nasional dari TEN CITA Bulan Oktober tahun 2023 untuk tema manajemen dan tema keuangan Penyerahan pelakat dilakukan oleh anggota Senat atau Wakil Rektor 2 Tri Handayani Hari ini kita menyaksikan WISUDAWAN yang ke-20 dari ITP Adias Ini harapannya dari LLIT dan kementerian terus saja Nantinya para alumni ini bisa menyumbangkan ya Menyumbangkan tenaga-tenaga yang handal di bidang industri, di bidang manajemen dan akutansi Karena dalam pembangunan kita ini di masa pembangunan menuju Indonesia emas Kita sangat ingin anak-anak kita punya prestasi Apalagi di sepanjang pantai utara ini kan ada Batang Kemudian itu wilayah Pekalongan itu kan jadi daerah industri ya Itu tentu saja nanti diperlukan untuk menyumplai tenaga-tenaga industri Alhamdulillah WISUDAWAN kita bekali selain ijasa, transkrip, SKPI, Surat Keterangan Pendam ijasa Juga ada lima kompetensi Ya contoh perbacakan yang uji dari Universitas Muhammadiyah Pekalongan Akuntansi yang uji dari Unaki Semarang Kemudian Digital Marketing yang uji dari Amikom Prokto Kemudian diuji juga kompetensi Bahasa Inggris Yang uji dari Universitas Surakarta Kemudian ada satu lagi komputer Yang uji dari STW Pekalongan Jadi mereka terbagali dengan lima kompetensi Ya Bismillah Pak Bimo mau dukungan Jadi target kami di 2024 pingin masyarakatnya seribu Caranya apa? Uang gedung ini sedang kita bodok bisa diangsur dua atau tiga tahun Uang kuliah kita minimalkan Biar bisa minimalkan orang yang pembangunan Mau dari situ Pak Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih